Intro Beliau ini kan sudah pernah jadi capres dan sukses dua kali Ngerti kan, gelagat mau menang atau kalah itu kan terasa juga Nah kalau kira-kira Gibran dengan pasangannya ini 2024 menang Ngapain repot-repot beliau harus campur tangan seperti itu dalam Dia minah aja kan, bener-bener gak? Artinya beliau kan gak yakin kalau anaknya dengan pasangannya itu gak cukup mudah untuk menang Nah dari sini akhirnya terlihat ya Yaitu bahkan pada waktu lalu memang ada berita Yaitu pejuang wadah senyatakan dukungan untuk Prabowo Gibran di Pilpres 2024 Ya memang mendekati Pilpres, mendekati pemilu 2024 Biasanya itu ya ada manuver-manuver seperti ini Entah disini manuvernya dibuat-buat atau beneran Tetapi menurut saya dari berita-berita yang beredar Menurut saya itu ada yang mengatasnamakan warga wadah bahkan mendukung Prabowo Gibran Dan ternyata juga langsung dibantah dan bahkan juga diklarifikasi oleh warga wadah sendiri Bahkan warga wadah pun juga tidak masuk dalam hal perpolitikan Bahkan juga tidak mendukung salah satu capres, cawapres manapun Tetapi disini yaitu bahkan dari Partai Gerindra Pejuang wadah senyatakan dukungan untuk Prabowo Gibran di Pilpres 2024 Disini bahkan juga ada beritanya Saya cari di detik.com Ternyata memang ada Pejuang wadah senyatakan dukungan untuk Prabowo Gibran Dan setelah saya telusuri juga Yaitu di wadah melawan disini Pejuang wadah tidak dukung capres manapun Langsung diklarifikasi dan langsung dibantah Disini warga wadah sama sekali tidak ada memberikan dukungan untuk Prabowo Gibran Isu yang disebarkan dalam berita tersebut adalah hoax Dan tidak ada kaitannya dengan warga wadah yang konsisten menolak tambang batu andesit di wadah Nah jadi disini berhatikan hoax ya Alias disini tidak ada warga wadah yang mendukung pasangan capres, cawapres tertentu Disini tidak ada bahkan juga diklarifikasi oleh warga wadah sendiri Nah jadi menurut saya mendekati pilpres, mendekati pemilu Kita harus hati-hati ya apakah beneran berita tersebut Ya kemungkinan berita itu beneran Beneran adanya yaitu yang mengatasnamakan orang wadah Tetapi dari klarifikasi disini ternyata tidak demikian Jadi memang kita harus berhati-hati ya dalam membaca sebuah berita Jangan hanya satu sumber referensi untuk membaca berita disini Melainkan ada sumber-sumber lainnya Nah seperti ini contohnya Yaitu pejuang wadah menyatakan dukungan untuk Prabowo Gibran Dan ternyata disini langsung dibantah dan sudah diklarifikasi Yaitu warga wadah disini bahkan tidak mendukung capres dan cawapres Ya memang serangan kepada Ganjar Pranowo itu memang seringkali ditujukan Yaitu wadah lah pada waktu lalu kan juga viral Padahal dari sini bahkan mantan ketua penolak tambang Andesi di desa wadah dapat uang ganti rugi 10,1 miliar Artinya disini sudah selesai Yaitu kasus di wadah ini sudah selesai dan bahkan 100% juga sudah menerima ganti untung Nah bayangkan kalau saya melihat peran dari Ganjar Pranowo ketika kasus wadah disini Bahkan seringkali Ganjar Pranowo ke desa wadah yaitu untuk memediasi dan lain sebagainya Dan akhirnya pun disini semua bisa mendapatkan ganti untung Dan akhirnya saat ini pemerintah pusat juga bisa langsung melanjutkan proyek yaitu bendungan bener disini Jadi menurut saya peran dari Gubernur Jawa Tengah sangat penting sekali Yaitu menyelesaikan konflik di wadah disini Nah disini mantan ketua penolak tambang Batuan Andesi di desa wadah kecamatan bener Purworejo Jawa Tengah Insin Sutrisno 77 tahun dapat uang ganti rugi 10,1 miliar Pembayaran ganti rugi dilakukan di Bank BRI Kantor Cabang Purworejo pada Senin 27 Maret Insin menerima UGR itu bersama 20 orang lainnya yang juga memiliki lahan terdampak penambangan bantuan Andesi di desa wadah Iya tadi ada yang dapat 10 miliar kata Kepala BPN Purworejo Andri Kristanto saat ditemui usai kegiatan pada 27 Maret 2021 Andri mengatakan salah satu warga yang terdampak yakni Insin Sutrisno yang juga mantan ketua penolak tambang memiliki 3 bidang lahan yang terdampak Untuk bidang lahan seluas 455 meter persegi Insin menerima ganti rugi 3 miliar Sementara itu untuk bidang tanah seluas 1.900 meter ia mendapat ganti rugi 1.400.000 Untuk bidang tanah terakhir yaitu 6.000 Ia mendapat ganti rugi sebesar 5 miliar sehingga total yang didapat adalah 10 miliar Wow jadi disini jangan dipelintir-pelintirlah bahkan juga langsung diklarifikasi oleh wadah melawan Pejuang wadah tidak dukung Capres manapun Warga wadah sama sekali tidak ada memberikan dukungan untuk Prabowo Gibran Isu yang disebarkan dalam berita tersebut adalah hoax Dan tidak ada kaitannya dengan warga wadah Nah dari sini saya penasaran kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa ya disini Disini cara-cara lama masih mereka mainkan Kader PDI berjuangan deklarasi Permintaan maaf dari pelaku sudah ada Dua kader dan simpantisan PKS Jabar deklarasi klarifikasi sudah ada Bahwa mereka dijebak klaim wadah yang juga akhirnya dibantah Mau percayakan negara ini ke tangan mereka Ya gelagat mau menang atau kalah disitu kan juga kerasa Beliau ini kan sudah pernah jadi Capres dan sukses dua kali Ngerti kan gelagat mau menang atau kalah itu kan terasa juga Nah kalau kira-kira Gibran dengan pasangannya ini 2024 menang Ngapain repot-repot beliau harus campur tangan seperti itu dalam Dia minat aja kan bener-bener gak Artinya beliau kan gak yakin kalau anaknya dengan pasangannya itu gak cukup mudah untuk menang Ya masuk akal masuk akal juga Disini sekelas partai Gerindra ternyata hanya penyebar hoax Tak bahaya ta negara diurus sama mereka Dari dulu pendukung Praboro memang suka nyebar hoax Dengan huak legendaris drama Ratna Sarumpahit dan sujud pemenangan Pilpres sebelumnya Ya memang pada Pilpres 2014 dan 2019 itu juga ada momen yang sangat lucu sekali Dimana disitu yaitu Prabowo sujud syukur Dan tidak hanya di 2014 saja 2019 juga Pak Prabowo terlihat sujud syukur Ternyata juga dimenangkan oleh Presiden Joko Widodo Dan akhirnya pun drama yang kedua adalah Pak Prabowo menggugat KPU di MK Dan begitu seterusnya para Pilpres 2019 juga seperti itu Yaitu menggugat Bersucut syukur dan juga menggugatkan sangat aneh sekali ya Nah disini juga dikomentari oleh Komang Kerjaan Kubu Prabowo Katanya menang satu putaran dan disurvey tertinggi Tapi kok malah ngehok Lucunya selucu asam sulfat Apalagi kemarin juga tiba-tiba siapa namanya Gibran Keselio Lidah Kepleset Lidah Ya kalau memang kepleset lidah itu ya cukup satu kali lah Yang kedua itu pasti tidak akan Keselio Lidah Tetapi kenyataannya disini dua kali keselio lidah Entah disini ada apa ya disini Jadi sangat lucu sekali Nah dari sini saya penasaran ya Kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya Yaitu cuitan dari Wadas melawan disini Disini warga Wadas yang hari ini tetap konsisten Sangat merasa dirugikan atas berita tersebut Karena kami juga tidak pernah mendeklarasikan dukungan pada Capres manapun Sehingga tidak pernah pula menyampaikan ke publik Ke siapapun atas deklarasi tersebut Gimana nih Capres Prabowo dan Capres Gibran Apa tanggapannya Disini dari partai sosmed bang Gak liput yang ini bang Katanya anti hoax Tuh baca Kalau tidak dukung Capres manapun Lalu nanti golput sayang sekali Lebih baik memilih nomor satu Untuk perubahan bangsa ini Insya Allah Ya kalau gak dukung amin Masa mau dukung ganjar bro Kalau mau realistis Dan punya akal sehat yang dukung Adis Baswedan Bukan resimplonga plongo Prabowo Gibran ini bener-bener musuh masyarakat Mentang-mentang punya dana besar Semuanya dicatutkan namanya Prabowo Gibran emang harus ditegelamkan aja tuh Ngaco pas lo nomor dua itu Ya seperti itulah Ya tapi yang paling penting adalah Semoga saja besok pada Pilpres 2024 mendatang Semoga saja berjalan dengan aman Berjalan dengan lancar Dan yang paling penting adalah Berjalan dengan transparan dan jujur Dan juga adil Terima kasih telah menonton!